Episode 2 Oke ini adalah lanjutan dari episode 1 Aku udah ke GitarTech Aku udah minta tolong disetain Tapi ternyata si Mas Rizal bilang bahwa Lebih baik semuanya diganti hardwarenya Jadi karena aku gak mau setengah-setengah Dan mumpung aku udah punya semua nih Dari box ini Hardwarenya apa aja yang bakal kita ganti Sebenernya semuanya ini akan kita ganti Jadi dari Kelihatan gak sih? Gak keliatan ya Gak keliatan Oke lah ini gini lah Nah Itu ya Jadi dari Tuner Akan kita ganti locking tuner Abis itu nut kita ganti grab tag Tremolo system kita ganti juga Dengan mungkin jenis yang sama Tapi dengan warna yang berbeda Terus Electronic mungkin akan kita ganti Tapi electronic itu di episode lain ya Terus abis itu Knob kita ganti Switch 3 way itu kita ganti Strap button kita ganti Neck blade kita ganti Jadi semuanya akan kita ganti Semua yang Metal itu akan kita ganti Warnanya emas Oke Apa aja Yang akan kita ganti Aku punya semuanya itu disini Sorry ini kok udah tak buka duluan sih Aku punya semuanya itu disini Nah ini Ini adalah kotak Project Semic Sebenernya ini kotaknya Boss Expression Pedal Cuman Karena si hardwarenya itu Nggak ada kotaknya sendiri Jadi aku pakai ini Supaya lebih ringkas aja Oke kita akan buka ya ini ya Oke Unboxing time Yang pertama adalah Nut Nutnya grab tag Jadi waktu itu aku sempat beli grab tag di Kanada Waktu aku untuk PRS-PRS ku Masih ada sisa satu Black task Itu kebetulan sama Sama Ukuran dari Ini Dari semuanya ini Karena dia pakai ukurannya PRS gitu kan PRS-Ibanes lah Gitu Jadi ini akan kita pasang Oke Terus Yang kedua adalah Locking tuner Ini locking tuner A bag of locking tuner Dia Merknya apa ini Jinho ya Ya Jinho nih Merknya Jinho Locking tuner Korea gitu Kita buka satu aja ya Sebenernya ini udah lama aku beli Jadi aku sebenernya punya Gitar project Gitar project Lain Yang aku mau Mau mod gitu Cuman Tapi Agak Agak mangkrak Karena Ternyata spare partnya Agak susah dicari Untuk gitar itu Jadi ini aku pakai aja Ini dia locking Locking tuner Dia six in line Semuanya udah dalam ini Karena aku kemarin Barusan copot dari ini Dari gitarnya Dan ini udah agak Oxidize semua Jadi ya gak apa-apa lah Yang penting Bisa Bisa stabil Locking tunernya Oke Next Knob Nah Knob ini Aku ada dua pilihan Sama Yang satu dari Project gitarku juga Yang sebelumnya Yang satu Adalah doom Bentuk doom kayak gini Metal Ya Terus yang satunya Adalah bentuk Top head Kayak Gibson gitu ya Tapi dia emas Nih Tuh Nanti kita bakal coba Dua Dua knob ini Yang paling cocok Yang mana Karena dua-duanya juga Menurutku estetiknya oke sih Cuman Kalau misalnya kita mau ngikut Dari Semiknya Itu pakai yang Doom ini Pakai yang metal ini Tuh Oke Udah Ini knob Abis itu Ini ada Strap button Strap buttonnya pakai yang vintage Sama neck plate Nah neck plate ini juga emas nih Karena neck platenya itu juga Udah Udah keratan Dan ya Kalau misalnya kita mau ganti emas Kenapa gak kita ganti emas semuanya gitu kan Terus next apa lagi nih Oh ini switch Jadi switch ini sebenernya termasuk elektronik Tapi dia karena Juga termasuk estetik dari hardwarenya Jadi mungkin kita akan ganti sekalian nih switchnya switch Switch biasa sih 3W Cuman dia Eee 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 Terus Ini ada Jack plate Nah Jack plate Dari maju juga ya Ini belum aku buka emas sekali Jadi dia semuanya bener-bener emas tuh Gitu Eee Eee Terus Apalagi Ini adalah perlengkapan untuk tremolo Tremolonya Menyusul Abis ini Ini tremolo ya Untuk Pernya dan lain-lain Terus ini Screw buat neck plate Sama buat strap button Nah ini yang terakhir nih Yang paling penting nih Yang paling penting adalah Tremolonya Tuh Tremolonya emas Sama-sama Six screw Dia Six screw Ini ada kayak semacam Apa Kertasnya gitu Nah gitu Keren ya Ini harusnya Harusnya pas sih Karena kemarin udah aku ukur Harusnya pas sama Semiknya ini Terus ini Trem armnya Gitu Udah sih Itu aja Sebenernya Dan ini semuanya Eee On budget ya Maksudnya Eee Tadinya aku mau bener-bener Gitarnya yang murah Terus habis itu Eee Hardwarenya semua yang mahal Tapi ternyata malah Hardware yang mahal itu Susah carinya Jadi kebetulan Nemu yang murah-murah So why not Make it a budget gitar Gitu Eee Semua total ini Kalau gak salah Eee 300 Pokoknya yang Oh ini ya Ini Kayak Tremolo Terus abis itu Neckplate Eee Jackplate Terus Knops Terus Ini Apa Apa ini namanya Switch Itu semuanya Habisnya 300 Kalau gak salah Ini juga harganya 300-an nih Login tuner ini Sama ini Aku lupa berapa ini 100-an something lah Ini harganya Gitu Jadi semua total ini Gak sampai 1 juta Eee Berapa ya Mungkin 700-an lah Eh Iya Bener 700-800-an Nanti aku bakal Taruh Totalnya disini Jadi Kitarnya itu 1 juta 50 ribu Plus on care lah 1 juta 200 Terus sama Ini Eee 700 ribu Jadi totalnya semua Eee 1, Eh 1,9 Sama senar Bentar Aku ambil senarnya dulu Nah Senarnya pake Senarnya Kita bakal pake ini SCT Yang biasa sih Powerwall nickel ya 1046 Eee Udah sih itu aja Akhirnya Aku ganti semua oke Ini adalah Looksnya nih Kayak gini nih Tuh Sebenernya kayaknya Kayaknya yang Yang standartan malah Gak ada b-rollnya sih Menurutku Mungkin bisa dikasih kali ya Tuh Terus ini Strap lock Apa Strap pinnya Terus Tunernya Tuh Tunernya kayak gini Gitu Eee Itu sih Jadi episode pertama aku Ngomongin soal feel Yang episode kedua aku Ngomongin tentang visualnya Karena Yang paling obvious Adalah visualnya Yang bisa kalian liat Kalau misalnya Masalah feel kayaknya Kalian kalau gak ngerasain juga Gak bakal bisa tau gitu Tapi Dari si Arya bilang enak Mas Rizal pun bilang enak Jadi kayak Oke ini berarti Beneran enak Dan aku bilang Enak banget Playability nya hampir sama Sama PRS menurutku Oke Kita bahas dari atas aja ya Jadi Kemaren kan aku udah Ngasih tau Kalau aku Ganti tuner ya Ini ada dari Projek Gitar projekku yang sebelumnya Yang belum jadi Aku ambil tunernya Karena tunernya emas Terus itu disini aku kasih Semacam Label gitu 912 records Itu Untuk membutuhkan bahwa ini Punyanya 912 ya Terus habis itu Nut Nah nutnya ini Aku tadinya mau pake Graptek kan Tapi ternyata Terlalu tebel Jadi Katanya mas Eman mas Pake buat PRS aja Kalau misalnya buat ini Eman karena Harus ngamplas Banyak banget gitu Jadi Nutnya masih nut yang sama Dan gak ada masalah Sama sekali sih Menurutku Oke banget Gak ada namanya String binding Gak ada Terus Lanjut Trashrot Tadi aku udah Eh kemarin aku udah Oh iya Trashrot tadi aku udah cek Oke Oh iya itu harusnya Episode 1 gak sih Aku ngomongin ya Oke Trashrot ternyata oke Jadi bisa dilurusin necknya Terus Turun lagi Ke Strap button Nah ini Strap buttonnya Aku agak edon sih Karena Ternyata mas Rizal punya Dunlop strap lock Jadi Aku beli Sebenernya ini Terlalu mahal untuk kita ini 200 ribu Harusnya kan aku di bawahnya ya Sebenernya aku udah punya juga yang emas yang lain Tapi Karena aku suka Modelnya dan Menurutku Ini worth it banget Jadi aku hedonin nih Gitar nih 200 ribu Jadi aku pasang itu Warangnya agak lebih gelap sih Cuman Ya biarin lah Abis itu Neck plate Nih Neck platenya emas Cuman kalo Kayaknya kalo di Kayaknya di Kameras itu keliatan tuh Jadi ini emas Gold Gold Habis itu Screws Disini semuanya Screwsnya emas Kebetulan mas Rizal juga punya 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 Stok ya Habis itu Ini Jack plate Emas juga Mana sih Nah ini Jack platenya emas Nih Strap ininya Terus Kedepan Jelas ya keliatan Ini Tremolonya aku ganti Ini kayaknya modelnya Modelnya sama Cuman dia lebih Dia warnanya aja beda Dia gold Terus ini Knop Aku ganti Terus For information Ini Elektroniknya sama sekali Belum diganti Jadi ini Kan aku Ganti switch nih Switchnya cuman di De-solder Terus di-solder lagi Ini juga sama Jadi aku dalamnya Belum aku ganti apa-apa Jadi Kalo misalnya ada Clip Sound yang kalian denger Setelah ini semuanya Diganti Itu adalah Suara Dari Elektronik pick up Bawaan Jadi ini belum ada Coil tap sama sekali Masih Cuman Dual hamburger doang Tapi suaranya udah Oke banget sih Menurut gue Hai Ini udah jadi Udah sampe Udah sampe studio Udah selesai Ini Kita tes Ceren dulu ya Kalau misalnya Dilanjutin Ini pake Quad Cortex Night pick up Bridge Bridge Gitu Terus Udah sih Itu aja Secara visual ya Secara visual itu Mungkin next Aku sedang mencari Yang bisa Ini pick up cover ini Plastik ini Masih belum Sampai masih belum Tak ini Belum tak cabut Karena Masih M-an aja Masih gitar baru sih Kemungkinan kedepannya Aku bakal Satu Aku bakal nge-repaint Nge-repaint Itu pasti satu Kedua Aku bakal Ganti pick up Ganti pick up Jadi Kemungkinan episode 3 Adalah Untuk ganti pick up Terus episode 4 Mungkin kita repaint Episode 5 Refret Refret Mungkin refret Episode 6 Aku bakal bawa gitar ini Buat manggung Gitu Oke Semoga Keturutan Maksudnya Semoga keturutan Aku bisa bawa gitar ini Manggung Gak sabar sih Karena Tadi aku nyoba Bener-bener Pertama kali aku dateng Ke apartemen Eh ke studio Tak colok ke Quad Cortex Terus kayak Aduh Ini sih oke banget sih Suka banget aku Dan playability nya sih Menurutku empuk Senarnya Ini aku pake Senarnya SCT ya Yang biasa Itu 1046 Dia tune nya Standar Eh standar Udah sih Itu aja Jadi menurutku Secara look Karena ini episode 2 Kita bahas look Look nya ada Look nya menurutku Elegan banget Maksudnya Dari silver Dari chrome Ke gold Itu bisa Mengelevasi Kelas gitu Kelas banget Jadinya Elegan banget I love this guitar Men Ini dari tadi Aku bener-bener Gak bisa Gak bisa berhenti Untuk Ngambil Kayak tak liatin Karena aku bangga Bangga banget Sama ini Gitu Oke Itu aja episode 2 Episode 3 2 bulan lagi Kalian tunggu aja Episode 3 Berarti Apa nih Janti pickup mungkin ya Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax